Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Jainimlanovita dari Universitas Muhammadiyah Gersik, Program Studi Teknik Industri. Gersik dikenal sebagai kota industri, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali industri, seperti semen Indonesia, barata Indonesia, dan lain sebagainya. Gersik juga memiliki banyak sekali tempat wisata, salah satunya wisata setiki yang berada di daerah sekapung. Selain itu, Gersik juga dikenal sebagai kota santri, dengan terdapat dua makam wali, yaitu Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Namun, kali ini saya akan menceritakan salah satu budaya yang ada di Gersik, yaitu tari pencah macan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai budaya pencah macan yang ada di Gersik. Pencah macan sendiri itu berasal dari daerah Sindujoyo, yang mana diciptakan oleh Kiai Sindujoyo, dan sekarang ini namanya dijadikan jalan untuk kampung di Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memakili Pak Kuyupan Seni Tradisi Lumpur Gersik, ingin menceritakan sebuah kesenian pencah macan. Jadi di sini pencah macan adalah salah satu kesenian daerah khas pesisir, yang di mana terletak di pesisir utara Kabupaten Gersik. Pencah macan ada sudah dari ratusan tahun yang lalu, yang di mana pencah macan ini mengambil cerita dari perjalanan Kiai Sindujoyo, serta tiga temannya, yaitu Imam Sujono dan Salam Salim. Kiai Sindujoyo dan Imam Sujono adalah salah satu santri dari Sunan Prapen, yang di mana mereka berdua melakukan perjalanan dari Gunung Giri menuju kuasi golo-golo yang berada di Jawa Tengah. Dalam perjalanan menuju kuasi golo-golo, Imam Sujono menemukan dua orang yang dalam perjalanan juga, di situ yakni saudara gembar bernama Salam dan Salim. Salam dan Salim menemani Kiai Sindujoyo dan Imam Sujono menuju kuasi golo-golo. Karena mereka berdua tahu letak lokasi di mana kuasi tersebut berada. Di dalam perjalanan, mereka berempat menemukan seekor harimau kuning, yang di mana mereka mengawal perjalanan mereka berempat untuk sampai ke kuasi golo-golo. Dalam perjalanan, mereka juga menemui beberapa ekor kerah yang menambah suara-suara agar tak sepi. Di situ sampai di kuasi golo-golo, macan tersebut meninggalkan rombongan tersebut. Sesampai di kuasi golo-golo, Kiai Sindujoyo, Imam Sujono dan Salam Salim melakukan pertapaan. Dalam pertapaan, mereka mendapatkan sebuah ujian, cobaan, kodaan dari beberapa makhluk halus yang menyerupai gendrungu, kepala terpotong, kaki terpotong, serta makhluk-makhluk yang menyeramkan. Setelah mereka kembali dari gua tersebut, perjalanan itu diceritakan ke santri-santri maupun anak turunnya. Untuk mengabatikan momen tersebut, beberapa santri mengabatikan dalam sebuah seni pencah, pencah macan, yang dimana lambat laun, tahun-tahun semakin tahun, pencah macan tersebut diiringi dengan sebuah musik khas pesisir utara Kabupaten Kersik. Dan sampai di tahun inilah, pencah macan tersebut berada dan melestari.